Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la kuwata illa billah Pemirsa, kita akan membahas dalam sesi dibacain berita Bung Kameramen kenapa serius banget kayaknya nih Wah iya Bung Alpian, lagi kesel nih Bung Alpian Haji nih Bung Alpian, tentang haji Nah Bung Alpian, ini saya melihat postingan di Instagram Bung Alpian Bung Alpian memposting dua berita yang saling berkaitan Bung Alpian Yang pertama beritanya 20 Januari, yang satu lagi 21 Januari Jadi di 20 Januari judulnya Menteri Agama Usul Biaya Haji Naik Jadi 69 Juta Demi penuhi prinsip keadilan Itu di 20 Januari Bung Alpian Di 21 Januari, diposting atau dipublish oleh CNN Indonesia Arab Saudi sebut biaya paket haji 2023 Turun 30% dari tahun lalu Waduh Ini unik nih Bung Alpian Bagaimana respon awalnya Bung Alpian BBM juga begitu Ketika minyak dunia perbarian sedang turun Kita malah naik Artinya sesuatu sering membuat kita Kehilangan kemampuan untuk Menalar dengan akal sehat Yang belakangan kan juga sebenarnya sudah terkumpul sekitar 162 triliun Dana haji yang tersedia Itu kan sebetulnya menjadi alasan kuat Untuk pemerintah sedikit bercermin dan malu dengan pemerintah Afganistan Afganistan belum dua tahun katakanlah, belum tiga tahun Malah mereka untuk tahun haji yang kemarin itu Sudah bisa mengembalikan sekitar 7 juta rupiah per orang Karena ketika mereka mematok angka biaya haji Ternyata setelah dilalui dalam perjalanannya Ternyata tersisa sekitar 515 dolar Dan itu diekivalinkan dengan uang kita Itu ketemu angka sekitar 7 juta sekian Nah ini kan jadi persoalan buat kita Bagaimana negeri yang sudah 77 tahun Atau 70 menjelang 80 tahunan Menjadi seorang negeri yang merdeka Ternyata tidak memberikan ketenangan, kenyamanan, kemerdeka dan kebahagiaan Buat sesama umat Islam Padahal mereka juga pemimpin-pemimpin yang beragama Islam Ini mungkin jadi respon awal bahwa Ada apa dengan penanganan haji yang seperti itu Ditambah lagi Sudahlah bayarannya semakin mahal Dan berangkatnya pun tidak ada yang cepat Kalau haji normatif, haji normal Itu mungkin harus menunggu sampai ada yang 30 Sampai ada yang 50 tahun gitu Bung Kameramil Ya Bung Alvian, itu yang mau saya tanyakan Bung Alvian Udah lah pergi hajinya Saya lihat di Google tadi Bung Alvian Dalam pelaksanaannya antrian haji dapat menunggu sampai 30 tahun Yang paling cepat secara reguler bisa memakan waktu hingga 15 tahun lamanya Nah Bung Alvian, Indonesia ini menurut saya Sangat bisa mempermudah umat Islam pergi haji Bung Alvian Tapi dengan fenomena ini Kok saya jadi ingin bertanya Bung Alvian Apakah ada pihak-pihak Bung Alvian Yang ingin membuat umat Islam susah untuk menunaikan Salah satu ibadahnya yaitu pergi haji Bung Alvian Sebenarnya bukan pihak-pihak yang saya ingin katakan Justru dari pihak kita yang tidak menunjukkan etikat baik Misalnya gini Oh iya benar ya Kan pada tahun 2020 kan kita tidak memberangkatkan dengan alasan Covid gitu kan Tapi kan kemarin tahun 2022 pemerintah Arab Saudi memberikan penambahan 10 ribu kotanya Lalu kita dengan bermacam-macam alasan yang seolah-olah dibuat-buat itu Tidak jelas ya Mungkin terjadi karena uangnya tidak ada Padahal itu uang mereka yang harusnya berangkat sudah pada lunas Jadi sekali lagi ini sebetulnya adalah Ini kayak Abu Nawas gitu ya Jadi memang lucu-lucuan dan tidak menunjukkan etikat baik Jadi sekali lagi Kalau menurut hemat saya Pemerintah Arab Saudi dari dulu bagaimana bisa Pada jaman-jaman Pak Harto atau pada jaman-jaman sebelum ini Menteri Agamanya punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi Yang tentu dia di backup oleh presiden atau pemimpin utama di negeri Pemimpin nomor 1 dikenal dengan RI 1 Mereka berbincang jadi soal terjadinya minimnya bisa berangkat Keberangkatan sampai menembus 30 tahun Menurut saya tidak ada kelincahan, kelihayaan Dan mungkin juga harus kita dengar Ada beberapa pihak yang mengatakan Jangan pergi haji lah Tuhan tidak parkir di masjid Tuhan tidak parkir di Kaabah Ngapain pergi jauh-jauh membuang duit Cuma ke Arab sana berebut hajar hat swat Membuang duit besar Mau cari Tuhan Nah itu lah omongan-omongan seperti itu Dulu juga pernah terjadi pada masa order lama Terutama orang-orang kelompok nasionalis sekuler Dan orang-orang yang berpaham komunisme ateis Jadi kalau sekarang muncul lagi begitu Saya tetap akan mengatakan Apa sebabnya seperti itu Ya yang jelas Memang orang-orang yang tidak berjiwa tauhi Tidak berjiwa agama Tidak berjiwa imani Tidak berjiwa mutakin Yang mereka tidak merasa berkepentingan Untuk mempercepat Memperaman Mempermudah Memperlancar Mempernyaman Itu bagian yang harusnya Menjadi perhatian Kalau dia memang berjiwa Beneran berkarakter pemimpin Islam Iya Bung Alvian Makanya Kasian juga orang tua-orang tua Yang mereka sudah nabung Bung Alvian Ternyata Belum bisa naik haji Ditambahin waktunya Ditambahin biayanya Nah ini yang menurut saya aneh Bung Alvian Harusnya kan sebagai menteri agama Dia memikirkan Bagaimana ya Biar umat Islam Mudah Murah Berangkat haji Bung Alvian Ini malah dia yang merongrong Minta harga haji Dinaik dan yang paling telaknya kan Saudi bilang Sudah turun 30% Dari tahun lalu Ini kan Telak sekali Bung Alvian Nah Bung Alvian yang tadi saya tanyakan kan Berarti kan Ada oknum-oknum yang ingin Kita tidak ingin pergi haji Berarti kan Ternyata malah dari Oknum-oknum warga kita sendiri Bung Alvian Ya Bung Alvian Saya menarik yang Di caption di Instagram Bung Alvian Tertulis begini Apakah di Indonesia ini Ada penyakit Kalau bisa mempersulit Kenapa harus mempermudah Nah ini unik Bung Alvian Dan responnya yang komentar hampir 424 orang Nah untuk akhir Sesi kali ini Bung Alvian Apa pesan Bung Alvian Untuk umat Islam Ya mungkin umat Islam juga perlu Bergerak Bung Alvian Entah itu audiensi Atau apa Biar haji kita tidak diganggu Kemudian apa pesan Bung Alvian Untuk pejabat-pejabat yang mengurus haji Jangan sampai Mereka nanti di akhirat Dipertanyakan sebagai Orang-orang yang persulit Umat Islam haji Bung Alvian Silahkan Untuk yang hari ini Tetap kita semua Bersangka baik pada Allah Kita berdoa Kepada Allah Semoga Kita sehat Dan yang sudah punya jadwal haji Semoga bisa berangkat Sesuai dengan jadwal Amin Bagi yang tahun ini Yang kedua Kita sedang memasuki Tahun-tahun politik Pastikan kita Sedangkan memilih Partai-partai Yang tidak akan Memperbanyak orang-orang Yang akan membela Kepentingan aspirasi Syariat haji Dilaksanakan dengan mudah Artinya partai-partai Islam Mari bekerja keras Perbanyak jumlah Anggota legislatifnya Sehingga Kedepannya kita punya Punya ruang Dan punya pintu-pintu masuk Untuk menyampaikan aspirasi itu Termasuk kita Harus memilih Presiden Yang dia punya jiwa Yang berkarakter Islam Nah selebihnya Menteri agama Yang nanti dipilih Sebaiknya Yang ngerti agama Menteri agama Yang mengerti agama Berjiwa agama Yang jelas Agama Islam Kalau dia tidak beragama Islam Jangan jadi menteri agama Jadi dirjen saja Dirjen bimas agama Titik-titik Gitu kan gitu ya Kalau dia menteri Beragama Islam Dia menunjukkan Pembelaan dia kepada Islam Nah sebagai pernyataan saya Di akhir Dibacain berita ini Seluruh kaum muslimin Di Indonesia Kita tidak pernah rila Tidak pernah ridok Dengan uang yang Tidak bisa dijelaskan Betul Karena bagaimanapun Ketidakberangkatan Penundaan itu Bukan karena Calon haji Atau calon Serta haji itu Yang belum lunas Justru uang mereka itu Dikemanakan Dan itu Ketika kita masuk Pada wilayah-wilayah Mempertanyakan Malah sering-sering Mengalami Tindakan kriminalisasi Atau intimidasi Ini kan sebuah Bentuk yang tidak fair Nah untuk itu semua Mari kita terus bergerak Beribadah Berpolitik Berjuang Berdakwah Dan menjadikan Tahun-tahun ke depan Optimisme kita Kita pergi haji Dengan mudah Dan mempercepat Amin Amin ya Allah Proses-proses Yang sampai antri yang panjang Maka lakukan Komunikasi politik internasional Dengan pihak Arab Saudi Sekian dibacain berita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton